Hai Inasan konnichiwa kembali lagi dengan Magi Sensei mulai hari ini Magi Sensei akan membagikan konten kelas bahasa Jepang untuk pemula dari dasar hingga level atas jadi bagi kalian yang mau belajar bahasa Jepang dari tingkat dasar ikuti terus channel ini ya dengan dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan notifikasinya Oke langsung aja kita ke pembahasan untuk hari ini yaitu bahasa Jepang untuk pemula part 1 sebelum kita masuk ke pembahasan grammar kita belajari dulu kosa kata atau kotoba untuk materi hari ini yang pertama ada Watashi Watashi yang artinya saya anata anata kamu atau anda Sensei Sensei guru kiosi kiosi guru juga bedanya Sensei itu sapaan untuk menyapa guru sedangkan Kyoshi itu adalah profesinya jadi kalau kalian mau bilang diri kalian itu adalah seorang guru kalian pakainya Kyoshi tapi kalau kalian memanggil guru kalian nyapa guru kalian kalian pakainya Sensei selanjutnya kaisyain kaisyain karyawan karyawan isya isya dokter ga kesei ga kesei murid dare atau donata artinya siapa bedanya donata itu lebih sopan daripada dare nah ini familiar pasti ya hai hai itu ia atau baik iya iya tidak anohito anohito orang itu anohito juga mempunyai bentuk formal atau bentuk sopannya yaitu anokata jadi kalau kalian nanti ingin bertanya orang itu siapa kalau kalian menggunakan anohito sebaiknya kalian gunakan dare kalau kalian menggunakan anokata kata tanyanya juga harus sopan seperti donata oke kalian bisa pause video ini kalian hafalin dulu kosa katanya atau pelajari lebih dalam lagi setelah ini kita akan pelajari cara penggunaan kata sang dan jin untuk sang itu adalah kata hormat ya untuk menyebutkan nama orang lain jadi ketika kalian nyebut nama orang lain kalian wajib nambahin kata sang di akhir namanya ingat ini hanya untuk nama orang lain tidak untuk nama diri sendiri contoh yamada sang jadi yamada ini namanya kemudian sang ini bentuk sopannya kita menghormati orang yang kita sebut namanya jadi yamada sang bisa kita artikan saudara yamada oleh karena itu sang bisa kita terjemahkan saudara atau bisa juga tuan nanti ya kemudian untuk jin dia penanda suku bangsa keluarga negaraan letaknya juga sama jadi nama negara ditambah jin contoh nihong jin nihong itu jepang jin itu orang jadi artinya orang jepang ingat jin hanya digunakan untuk menyatakan suku bangsa jadi pemakaiannya cuma seperti ini ya minasang baik karena sudah mempelajari kosa kata dan penggunaan sang dan jin kita langsung aja ke grammar nya yang pertama kita akan belajar pola wa des polanya kata benda satu wa kata benda dua des wa adalah penanda topik kalimat yang bisa kita artikan adalah wa di sini sebenarnya dari huruf ha tapi karena dia sebagai partikel kita baca wa wa fungsinya adalah penanda topik kalimat bisa kita tercemahin bisa juga tidak yang penting kita tahu fungsi dia sebagai apa kemudian des adalah penanda kalimat positif des juga sama des dari kata desu tapi kebanyakan ketika diucapkan bunyi u di akhir kata itu sering dihilangkan jadinya cuma dibaca des jadi kata benda satu wa kata benda dua des bisa kita artikan kata benda satu adalah kata benda dua contoh watashi wa komang des watashi wa komang des watashi saya wa penanda topik artinya adalah komang kata benda dua nama orang jadi kita artikan saya adalah komang yang kedua yamada sang wa isya des yamada sang wa isya des yamada sang sang itu penanda nama orang lain ya jadi yamada sang kata benda satu partikel wa adalah isya itu dokter jadi saudara yamada adalah dokter bagaimana? paham? kita lanjut ke pola yang kedua yaitu wa ja arimaseng pembentukannya kata benda satu wa kata benda dua ja arimaseng wa ja arimaseng tadi wa des sekarang wa ja arimaseng nah disini ja arimaseng punya versi yang kedua yaitu dewa arimaseng bedanya ja arimaseng itu untuk bahasa lisan sedangkan dewa arimaseng itu untuk bahasa yang lebih sopan lebih formal jadi di situasi-situasi yang resmi seperti pidato pembawa berita menulis surat resmi dan sebagainya ja arimaseng adalah penanda kalimat negatif tadi deskan positif yang ja arimaseng ini penanda kalimat negatif ja arimaseng bisa kita artikan bukan jadi kata benda satu wa kata benda dua ja arimaseng kata benda satu bukan kata benda dua seperti itu contoh kata benda dua itu nama orangnya ja arimaseng bukan berarti saya bukan saudara komang contoh yang kedua yamada sang wa isya ja arimaseng yamada sang nama orang lain isya dokter ja arimaseng bukan jadi yamada sang wa isya ja arimaseng bisa kita artikan saudara yamada bukan dokter gampang kan ya bagaimana bisa memahami untuk wa ja arimaseng bisa ya ini gampang ini masih gampang ya minasang lanjut ke pola yang ketiga yaitu wa des ka untuk polanya mirip dengan pola yang pertama kata benda satu wa kata benda dua des ka sekarang ada partikel ka di belakang jadi wa des ka jadi ka disini nadanya agak naik ya minaseng karena ka disini adalah penanda kalimat tanya ka bisa kita artikan apakah jadi kata benda satu wa kata benda dua des ka artinya apakah kata benda satu adalah kata benda dua seperti itu contoh anohi to wa yamada sang des ka anohi to wa yamada sang des ka apakah orang itu saudara yamada nah untuk menjawab ini karena pertanyaan yes no question jadi pasti ada hai atau ie kalau positif negatifnya ya nah kalau jawabannya positif hai dulu ya hai yamada sang des hai des kayak gitu ya jawabannya ya hai yamada sang des yah saudara yamada untuk yang negatif kalian harus jawab ie dulu ditambah pola negatif yaitu ja arimaseng ie yamada sang ja arimaseng tidak bukan saudara yamada seperti itu semoga bisa dipahami kita lanjut ke tambahan yaitu penggunaan kata tanya dare polanya sama dengan yang tadi cuma kata benda kita kata benda dua kita ganti dengan kata tanya dari kata benda satu wa dare des ka bisa kita artikan kata benda satu adalah siapa jadi dari itu artinya siapa seperti di kosa kata tadi ya contoh anohito wa dare desu ka anohito wa dare desu ka orang itu siapa untuk menjawabnya gampang banget kalian tinggal kasih tau nama tambah sang tambah des komang sang des komang sang des saudara komang gitu saja gampang kan ya gampang banget baik sekarang untuk memantapkan pemahaman kalian sekarang saya adakan latihan untuk mereview dari awal hingga akhir yang kata tanya dari ya nah disini saya akan berikan empat kalimat silahkan kalian terjemahkan ke dalam bahasa Jepang saya berikan waktu 15 menit kalian bisa pause video ini selama 15 menit silahkan minah sang oke langsung aja kita bahas satu persatu nomor 1 saya adalah karyawan jadi polanya ini kalimat positif pasti wa desu ya saya itu watashi karyawan itu kaishain jadi jawabannya watashi wa kaishain desu watashi wa kaishain desu yang kedua yamada bukan dokter nah ini ada kata bukan berarti kalimat negatif pasti polanya wa jaarimaseng yamada bukan dokter jadi yamada sang wa isya jaarimaseng yamada sang wa isya jaarimaseng yang ketiga orang itu siapa nah ini gampang banget ya orang itu anuhito siapa dare jadi wa desu sekali lagi yang tadi ya anuhito wa dare desu ka anuhito wa dare desu ka nah disini kalau kalian mau yang lebih sopan lagi kalian bisa ganti anuhito dengan anokata kemudian dare kalian ganti dengan donata biar menjadi lebih sopan kalimat pertanyaannya yang terakhir apakah saudara tanaka adalah orang Jepang orang Jepang nihonjin yang tadi ya jadi bikinnya tanaka sang wa nihonjin desu ka tanaka sang wa nihonjin desu ka seperti itu gimana ada yang betul semua gak kalau betul semua hebat ya oke itu saja sih untuk hari ini part pertama semoga kalian bisa memahaminya ya jadi bagi kalian yang suka pembahasan seperti ini kalian bisa like dan share video ini ke teman-teman kalian kalian juga bisa gunakan kolom komentar untuk bertanya maupun memberi masukan agar channel kita ke depannya menjadi lebih baik lagi itu saja untuk hari ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video saya selanjutnya 皆さんまた会いましょう selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati